assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua sobat ya apa kabar pastinya sehat selalu ya jumpa lagi bersama saya di channel rahman art93 oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara aplikasi clear dana gloss PU flash clear seperti pada video ini ya sobat ya terlihat kinclong bodi motornya seperti ini mulus tanpa kulit jeruk oke seperti apa cara perbandingannya pencampurannya ikutin terus atau simak videonya selesai saya sobat oke sobat ini dia clear nya dan untuk thinner saya pakai thinner thinner cobra ya sobat ya oke untuk perbandingannya saya menggunakan perbandingan 4 banding 1 banding 2 ya sobat ya untuk takarannya karena saya tidak punya gelas ukur jadi saya mau pakai takaran mangkuk es krim ini ya sobat ya yang kecil seperti ini ini juga hasilnya lebih maksimal ya oke ini botol aqua untuk tempat adukan campuran clear nya nanti jadi untuk filter ini ya sobat kita tidak bisa menakar asal-asalan jadi harus menggunakan takaran seperti ini biar hasilnya maksimal oke kita lanjut menakarnya gimana jadi buat sobat-sobat yang mau ikutin cara saya seperti ini boleh ya silahkan atau pakai gelas lain juga bisa yang penting takarannya dia pas oke ini untuk yang pertama ya satu satu dua dua tiga dua 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 empat oke untuk selanjutnya ordinernya untuk hard dinner satu aja ya sobat ya lanjut untuk tinernya kita pake dua thinner jadi perbandingannya itu 4 banding 1 mening 2 selamat menikmati 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 sempurna seperti ini dan selanjutnya kita setelah kita cocek seperti ini kita diamkan selama satu menit ya sobat supaya hubung-hubung itu hilang-hilang dulu baru kita masukkan di spregan oke sobat kita lanjut oke sobat untuk langkah yang pertama kita semprot media secara tipis-tipis ya sobat ya secara merata untuk pengaplikasiannya kita lakukan sebanyak tiga lapis supaya hasilnya maksimal tidak kulit jeruk ya sobat ya dan untuk setiap jeda lapisan kita beri waktu 15 menit sampai 30 menit ya sobat ya supaya lapisan pertama dia sedikit mengering baru 15 menit kemudian kita kita lapis yang kedua dan 50 menit kemudian kita lapis yang ketiga untuk setiap lapisan kita semprot tipis-tipis saja sobat ya agar tidak terjadi meleleh atau clearnya meler ya sobat selamat menikmati selamat menikmati oke sobat ini dia hasil akhirnya seperti ini mulus ya sobat ya nah kalau takarannya pas perbandingannya pas otomatis hasilnya akan maksimal oke sobat-sobat semua yang masih pemula boleh ikutin cara saya ini dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe-nya teman-teman yang bisa subscribe terima kasih dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati